Istana Banta Agus Raharjo soal Jokowi minta stop kasus AKTP. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya, kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Rupanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama. Berjalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu. Dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek kenyataan resmi dari Bapak Presiden, tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Rupanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK. Dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan juga bahwa visi undang-undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah.